Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara menyekan sebuah gambar dengan ukuran besar dengan menggunakan scanner ukuran A4 Sebenarnya ada scanner ukuran A3, cuma harganya sangat mahal Yang banyak beredar saat ini yaitu scanner ukuran A4 Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Sedikit mengalami kendala kalau kita menyekan berkas dengan ukuran berkasnya F4 Tapi disini saya akan berbagi tip dan trik bagaimana cara menyekan berkas ukuran F4 dengan menggunakan Photoshop langsung Bisa langsung di edit Sebenarnya teknik penempatan berkasnya di scannernya itu sedikit berbeda pada berkas A4 dan F4 Seperti ini Kalau berkas itu ukuran kertasnya adalah F4 itu penempatannya kuncinya di pojok sini Jadi dia mepet di pojok sini dan mepet di sebelah kiri Bukan mepet di sebelah kanan Tapi kalau berkasnya itu F4 itu agak panjang kan Jadi tidak muat sebenarnya scannernya Itu penempatan berkasnya itu patokannya di belakang sini Disini ada tanda untuk kertas A4 disini ya Jadi kita posisikan berkas itu posisinya disini Jadi untuk berkas itu F4 itu dua kali scannernya Berarti kita posisikan dulu atasnya di sebelah sini Terus berkas ini kita balik Kita scannernya lagi Yang kedua posisinya juga sama Seperti ini Mepet sebelah kiri Ini Sebenarnya hasil scannernya itu tidak full sampai sini Tapi hasil scannernya itu A4 Ini Dari sini ke sini sampai ke sini Untuk scannern A4 Jadi seperti itu posisi penempatan kertasnya Nah bagaimana cara prakteknya akan saya sampaikan dengan menggunakan Photoshop Langsung bisa di edit Saya disini masih menggunakan Photoshop CS6 Sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya jangan lupa like and share baik kita buka Photoshop saya saya menggunakan Photoshop CS6 langkah pertama jangan lupa hubungkan scanner dengan komputer Anda atau laptop Anda berikutnya posisikan kertas seperti ini disini posisinya karena berkasnya F4 disini posisinya berikutnya kita akan aktifkan scanner kita dengan menggunakan Photoshop pilih menu file pilih menu import baru pilih WIA support akan tampil seperti ini disini teman-teman dapat menentukan penyimpanannya di folder apa saya simpan di folder picture disini tinggal teman-teman ubah klik tombol browse untuk merubahnya walaupun klik start nah disini teman-teman diminta untuk memilih jenis printernya karena disini saya punya satu printer saja saya pilih yang ini saya menggunakan printer jenis ini Canon terus di OK nah disini teman-teman diminta untuk memilih mau yang warna graphical atau hitam putih gitu ya saya pilih yang ini karena saya akan menyekan rapot berwarna ya ada stempelnya berikutnya kita preview dulu kita preview jangan lupa di preview jangan langsung scan kita preview dulu preview oke prosesnya sudah di lakukan dia preview dulu berkasnya seperti ini nah sudah seperti ini jangan lupa kita atur seleksinya full begini full ya mentok kanan-kiri atas bawahnya sudah seperti ini baru kita scan untuk mengambil berkasnya nanti tampil di photoshop kita kita scan kita tunggu sebentar oke kita sudah mempunyai berkas bagian atas ini tadi saya balik di scannya karena seperti itu aturannya nah setelah kita scan untuk berkas bagian atasnya kita akan membalik secara vertikal berkasnya kita akan men-scan bagian bawah berkasnya kita balik oke posisinya seperti ini sama di bagian sini diperhatikan oke seperti itu disini ya baru kita pilih menu file kembali file import baru pilih ini we are support start saja ini sudah kita tentukan di awal tadi kita klik tombol start saja terus ini kita oke langsung jangan lupa kita preview dulu kita preview oke ini hasil oke ini hasil previewnya jangan lupa seleksinya kita full kan seperti ini sudah seperti ini baru kita klik tombol scan untuk menampilkan berkas yang kedua yaitu berkas bagian bawahnya oke ini sudah ini hasil scannya berkas bagian bawah ini bagian atas yang masih terbalik sebenarnya cara ini sudah saya sampaikan cara detail sampai tuntas sampai jadi berkas yang sempurna di blog saya disini silahkan teman-teman buka kalau teman-teman kurang paham video yang saya sampaikan dari awal ini langkah perlangkahnya disini dari awal sampai jadi berkas yang kita inginkan seperti ini itu ya teman-teman silahkan buka di blog saya nanti link ke blognya akan saya sampaikan atau saya letakkan di kolom deskripsi di bawah video ini nah langkah berikutnya ini saya kecilkan saja saya buat sendiri-sendiri ini saya keluarkan begini ini ya ini juga saya keluarkan begini biar enak nah ini saya buat begini saja nah kita aktifkan berkas yang pertama yang pertama kita scan yang ini posisinya yang berkas bagian atas ini kan posisinya masih terbalik nih kita akan sempurnakan kita akan balik kita sempurnakan biar gampang dibaca dan di editnya caranya teman-teman pilih menu image baru pilih image rotate pilihnya ini 180 derajat saya klik nah ini posisinya sudah sempurna sudah terbalik sudah gampang ngebacanya ya nah berikutnya kita akan atur tembar kerja kita ini menjadi F4 karena ini kan masih posisi berkasnya masih A4 kita atur ke F4 kita akan tambah canvasnya kita atur canvas size nya caranya begini teman-teman pilih menu image baru kesini canvas size atau ALT control C gini akan tampil jendela canvas size ini kita ubah dulu unitnya menjadi cm ukuran F4 itu 21 lebarnya tingginya 33 untuk posisi penambahan canvasnya kita atur di bagian bawah sini menambahnya berarti saya klik disini nah gini jadi ke bagian bawah sini penambahan canvasnya oke ya terus canvas nya itu berwarna putih kita atur disini warnanya putih nah ini untuk mengatur warna canvasnya kalau sudah seperti ini terus di oke baru klik proses nah kita perhatikan disini ada penambahan canvas disini saya kecilkan sedikit nah begini ada penambahan disini ini sudah ukuran F4 teman-teman nah berikutnya dengan menggunakan move tool ini pointer kita namanya move tool ya ini move tool aktifkan berkas yang kedua baru klik tahan geser ke sini geser begini ke lembar yang sudah kita ubah menjadi F4 begini terus kita atur posisinya ke bagian bawah paling bawah begini nah sudah mentok seperti ini nah berikutnya tinggal kita seleksi begini seleksi seleksi begini seleksi begini kita akan hapus bagian yang atas ini saja kita hapus yang terseleksi ini kan kita hapus baru kita tekan tombol del pada keyboard untuk menghapus yang ini yang terseleksi ini tekan del pada keyboard tekan del gitu ya berikutnya ctrl d pada keyboard untuk menghapus seleksi ctrl d pada keyboard nah gitu nah kalau kita perhatikan disini ini berkasnya sudah sempurna ukuran F4 kalau kurang turun ini bisa kita turunkan teman-teman tekan panah aja nah oke oke seperti ini ini sudah menjadi berkas F4 yang sudah kita gabungkan dengan berkas yang pertama dengan berkas yang kedua nah berikutnya tinggal kita simpan ke format yang kita inginkan file shape as bukan shape ya kalau shape itu berarti teman-teman menindih file ini formatnya BMP file shape as atau shape ctrl s tinggal teman-teman atur letakkan di mana misalkan misalkan saya letakkan di buat folder sendiri rapot misalkan oke diberi nama terus atur formatnya misalkan jpg diberi nama misalkan rapot gitu ya terus teman-teman simpan shape gitu ya tinggal diatur kalau ukurannya quality nya 11 itu ukuran file nya ini 1,6 mega kalau kita geser begini 2,7 mega tinggal diatur berapa file atau berapa ukuran file yang diperlukan untuk bisa di upload biasanya berkas ini kita kirim via email gitu ya kalau misalkan terlalu besar agak susah dimasukkan atau kira sisipkan di email kita jadi kita atur misalkan kita buat sini 11 gitu ya ini ukuran 1,6 mega jadi seperti itu teman-teman terus di oke saja tinggal kita lihat file nya kita cek nah ini file nya kita buka nah ini file atau berkas yang sudah berubah ukurannya menjadi F4 jadi seperti ini teman-teman gimana cukup mudah bukan yang ini diapakan ini kita delete aja kita perlukan adalah yang ini saja nah itulah teman-teman trik bagaimana cara menyekan berkas ukuran besar dengan scanner kecil atau scanner A4 semoga tutorial singkat ini bermanfaat jangan lupa like and share nya sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati